hai oke assalamualaikum Oke ini saya akan merekomendasikan salah satu merekoli yang saat ini sedang saya pakai selari mulai r14 buat kawan-kawan yang mau melakukan perjalanan jauh ataupun modik dengan 15 V45 w lebih kental daripada yang biasanya saya pakai ini untuk di diesel ya dari triple protection ya mencegah mesin cepat panas kemudian tidak tingkat pemuayaan olinya juga enggak terlalu banget gitu ya sama menjaga kebersihan dalam mesin ya ini sudah terbukti untuk suhu mesin yang enggak bunah panas serta pemuayaan olinya ya di motor saya enak ini meskipun terikan awal agak beratnya jadi buat kawan-kawan yang mau melakukan perjalanan jauh ataupun mudik ya sekali lagi boleh coba oleh ini ataupun oleh yang lainnya enggak harus oleh yang saya rekomendasikan ini ya ini hanya sekedar saran saja kalau kamu kawan mudiknya jauh kalau pakai oleh yang 10 V40 yang encer yang bisa dipakai itu ya takutnya nanti peti tengah perjalanan ngelet rekusinnya ya kawan-kawan risih kawan-kawan bisa pakai yang 15 V40 20 40 ataupun 2050 makin kental makin berat terikan awal tapi nanti saat panas panasnya enggak akan terlalu berlebih dan olinya nggak akan terlalu encer pokoknya berasa enaklah mantep nah potong kawan yang memudik sebelum melakukan mudik perjalanan jauh pastikan dicek dulu ya air radiatornya Apakah diratornya masih ada sepenuh atau masih sudah kosong ditanggih sadangan juga tolong diperhatikan ya harus ada airnya ya bila perlu cek juga sekalian sirkulasi air radiatornya biar lebih enak ya gantilah ganti air radiatornya dengan yang baru ya polinya baru air air terbaru udah keteroli baru jangan sampai betulnya sampai kayak gini baru diganti ya udah cek juga bagian kopling per kopling kepas kopling plat kopling setelannya kipas radiator juga berputar atau enggak sekalian tuh cek pengkebutan injektor sama tekanan film fahamnya dan cek juga bagian pengereman depan belakang karena yang saya lihat di berita-berita bagian ini yang saling terjadi kecelakaannya kalau seram apalagi kalau bagian rem belakangnya masih sudah menggunakan double list cakram kamu pas remnya diganti pakai yang palsu biasanya kalau sudah panas keras-keras nah jadi kalau saya remua R4 R4 plus ini ya ini memang salah satu termasuk istilahnya oleh sesatnya kering olinya buat oli diesel ya eh di oleh buat oleh diesel bukan buat motor tapi cocok dipakai di motor di motor saya tingkat pembuayaan oli yang dari berbagai merek yang pernah saya pakai itu enggak enggak terlalu ya artinya setiap ganti oli ke pernah sampai tekor bahkan 100pd pun enggak pernah Alhamdulillah yang sebelumnya yang sebelumnya saya pakai kan Enduro ya Enduro Racing 10w40 itu kalau buat kebut-kebutan mantap bisa langsung ya cuman di motor saya kalau sudah panas agak sedikit ngelisrek ini enggak terikan amal doang agak berat ya Oke jadi seperti itu ya kawan-kawan silahkan mencoba sesuai kebutuhan selamat berdik Assalamualaikum terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya Oke jangan lupa video selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai